Pertama kali sama cuaca dingin sih, dulu Niko juga pernah ngalamin juga harus cepat beradaptasi dengan cuaca yang di Korea. Kalau tadi juga kan bisa dibilang tim ini harapan bangsa masyarakat Indonesia tampil di Piala Dunia itu jadi beban sendiri apa jadi motivasi, tidak semua pemain bisa akan menampil di Piala Dunia? Kalau itu sih motivasi ya, karena harapan ketung sama masyarakat itu tinggi buat kita, insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik. Niko selain seleksi berjalan, kadang sebagai pemain juga kan warinya kan cedera ya, bagaimana Niko menghindari cedera itu ketika itu? Harus menjaga diri dalam istirahat sama pola makan sama latihan juga harus intensitasnya juga tinggi tapi juga hati-hati, berikan yang terbaik buat seleksi. Seberapa optimis kamu menyongsong laga uji coba di Korea nanti? Menurut saya, saya sangat antusias ya karena tim Korea lebih berpengalaman, insya Allah kita bisa mengatasinya. Terakhir punya keinginan berkarir di Korea atau melihat-lihat dulu gimana? Eropa adanya kayak kemarin arhan ke Jepang, segala macem. Itu juga masih marik-marik. Ada bidikan, bidikan tinggi. Kalau saya pribadi, saya ingin tergantung seginya. Insya Allah kalau ada kesempatan buat ke sana, ada yang ngajak ke sana, Niko mau. Jika satu lagi, kalau nggak salah kan nanti lah stasi-stasi di Korea ini belum puasa. Jika juga waktu muslim dan puasa, persiapannya bagaimana? Meskipun bukan pertama kali puasa di negara orang, kan prajitali, segala macam-macam. Beradaptasi dululah gimana puasa sana, terus jamnya kan beda waktu puasa sama sahurnya. Insya Allah puasa di sana lancar. Tetap puasa ya? Insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.